Intro Assalamualaikum Assalamualaikum tulor Welcome to my channel gimana kabarnya hari ini hari ini kita akan membuat pengeringan bunga menggunakan silikal lihat ada botol yang udah dilipangi gunting dan bunga-bunga ini bunganya aku punya bagus kan dan juga silikalnya ini 1 kg silikalnya tapi gak perlu sebanyak itu juga sih nah main dulu deh gak ada suaranya ya mulai kita membuat yuk kita ukur dulu kemudian kita potong iya betul sekali kemudian kita siapkan botolnya dan kita masukkan sedikit demi sedikit silikalnya oh iya silikal ini beracun ya jangan sampai tertelan dan jangan sampai dimainkan sama anak-anak kecil berbahaya nah jadi kalau sudah kita masukkan bunganya ke dalam botol dan dipenuhi dengan silikal lagi sampai tertutup rata nah kalau bisa nanti setelah membuat silikal cuci tangan ya oke oke kita ratakan untuk apa sih pengeringan ini nah aku mau bikin buket bunga yang kering nih ya dan aku ingin tempelin di dinding oke diratain lagi belum rata yuk ditambah lagi iya betul kemudian kita masukkan kertas bekas untuk menutupi semuanya tadaaa nih aku punya kardos yang sudah aku lapisi dengan kertas HVS putih oke ukurannya sesuai selera saja pita kain kain khusus buket nah aku punya dua warna hitam dan merah kita potong persegi panjang dan ada lem tembak uuu nah korek api daun nah ini hasil dari pengeringan silikal lihatlah warnanya masih mecrankan nih nah soalnya aku punya bunga-bunga kering ada bunga pom-pom ada edelweiss ada mawar nah yang sudah kita keringkan tadi ada juga rumput-rumput liar rumput-rumput liar yang itu tuh 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 nah ini rumput-rumput liar yang aku keringin dengan cara kita angin-anginin oke nah kita bersihkan dulu dari daun-daun yang tidak kita gunakan kita potong juga tangkainya dipotong dan dibersihkan ini kita potong kita pilih pilih-pilih ya kan dipilih-pilih mana yang bagus oke selanjutnya kita bersihkan juga rumput-rumput liarnya hmm oke aduh lama ya sabar ya katanya orang sabar disayang Tuhan nah kalian boleh dibersihkan boleh juga enggak dibersihkan sesuai selera saja karena kalau tidak dibersihkan pun seluruh-seluruhnya juga bagus kalau dibuat rangkaian bunga oke selanjutnya nih kita tata-tata dulu untuk merancang dan mengira-ngira nih kira-kira gimana enaknya oke ini aku coba-coba dulu buat ngelipat-ngelipat nanti mau dibikin yang seperti apa coba dilem nah seperti itu jangan pernah takut salah oke karena dari situlah kita mendapatkan keberhasilan nah coba bagus gak ya nah kita lihat-lihat kita timbang-timbang hip ditata kita tata lagi nah dicocok-cocokkan ya begitulah oke udah nemu nih sekarang kita ikat rangkaian bunganya supaya rapi dan terbentuk nah oke kita ikat kita beri lagi dan diikat lagi oke begitu juga seterusnya nih ini bunga pom-pomnya cantik oke kita masukkan kita tata kita letakkan ke tempat yang ingin kita dekor nah ini rumput-rumputannya kita tata beres sekarang mulai mulai kita rangkai deh nah menggunakan kain yang tadi oke diikat pakai karet kita naf lalu wah ngecueng warna ini kayak ini warna uapang merah oke kita beri karet gelang lagi karet gelang karet kecil nah lagi sip deh winter yuk nah selanjutnya kita tali kemudian kita masukkan dan diberi lem lihat hasilnya keren kan tinggal tempel deh wuhuu bagus awet lagi oke gitu deh jangan lupa subscribe like komen and share dadah tulur-tulur kemudian kemudian